Halo teman-teman semuanya, selamat datang di OJ Story Channel Kita akan melanjutkan gameplay Desert Skies Terakhir kita berhasil mengeksplore area yang berwarna krem ini Dan Bang Gaji menemukan sebuah goa yang belum kita eksplore Nah selain itu juga kita berhasil membuat ini teman-teman ya Blacksmith yang bisa kita gunakan untuk memproduksi peralatan yang terbuat dari besi Disini kalian bisa lihat ya Bang Gaji udah menggunakan kapak yang terbuat dari besi Ini gak ada durability Dan gak bakal rusak Sedangkan kita masih menggunakan pickaxe yang terbuat dari batu Kalian bisa lihat ini ada darahnya guys ya Jadi Bang Gaji berencana untuk membuat pickaxe yang terbuat dari besi dulu nih Sebelum kita eksplore ya Nah disini ada gambarnya dan bahannya bisa cek di pojok kanan bawah teman-teman ya Butuh 2 wood, 3 iron ingat, 1 rope, dan 1 ladder Bang Gaji bakal ambil 3 iron ingat, 1 ladder, dan 1 rope teman-teman Bang Gaji bakal langsung bikin aja iron pickaxe-nya Kemudian kita bakal bikin sikel juga teman-teman Tujuannya apa? Supaya kita bisa memanen rumput-rumputan Entah aloe vera, entah apapun itulah ya Gue belum tau gunanya untuk apa Aloe veranya, tapi nanti kita bisa kumpulin dulu Nah kita bakal ambil iron pickaxe dan kita bakal bikin sikel juga teman-teman Butuh 2 iron ingat dan 1 rope Bang Gaji bakal ambil 2 iron ingat dan 1 rope Kita bakal produksi aja langsung sikelnya Dan kita udah punya semua peralatan yang dibawa kecuali ini ya Knife 2 belum punya ya Ini terbuat dari emas guys, kita belum pernah ketemu emas nih Semoga next kita bakal ketemu emas teman-teman ya Oke Bang Gaji bakal ambil disini sikelnya, nice Nah kita bakal kesana dulu kali ya Oke kita bakal ambilin dulu guys ya, mumpung deket Nah ada gambar ular disini Ada yang komen kemarin Bang Kalau ada gambar ular, lu jalannya jangan lari-lari Supaya gak dikejar-kejar gitu ya Jadi Bang Gaji bakal nyantuh aja disini Nah ini ada besi teman-teman Kita bakal ambil ya, biji besi disini Nah lumayan teman-teman Bang Gaji bakal ambil, dapet 4 buah Dan juga disini ada kaktus yang bisa kita konsumsi Untuk persediaan makanan kita lumayan teman-teman Sudah ada mayat, ada sesuatu kah disini? Gak ada apa-apa Nah kita bakal pergi ke dalam goa itu sekarang Gue bakal ngabisin pickaxe yang dari batu ini dulu Setelah itu kita baru menggunakan pickaxe yang terbuat dari Ini teman-teman ya, besi ya Masih ada gambar ularnya Jadi gue agak ragu untuk berlari Nah udah gak ada guys, kita lari-lari aja ya Disini kita bakal manfaatkan kapak kita teman-teman Karena gak ada durability-nya Kita bisa potong seperti ini sampai puas Untuk mendapatkan wood dan mendapatkan fiber Gitu, lumayan ya Oke dapet Flare disini nanti kita bakal gunakan dalam goa Kita bakal ambil lagi deterinya Dan disana ada Ini kayaknya coal teman-teman ya Nah ini dia teman-teman Ini bisa kita potong menggunakan sikel ya guys Nah aloe vera Kita potong seperti ini Kemudian kita bisa ambil coal disini Ini untuk bahan bakar kita Untuk terbang di Angkasa Wah ancur guys Oke Sekarang kita pake yang iron teman-teman ya Nah kita bakal masuk sekarang nih teman-teman Kita cek ya isinya ada barang bagus apa nih Tarara Uh ini ada yang emas nih Jangan-jangan ini emas guys Ini emas bukan Oh bukan teman-teman Ini jamur ya Nah jamur yang berwarna biru ini Beracun teman-teman Kita harus hati-hati ya Kalau darah kita sekarat Kita harus pake bandage Nah ini ada bandage teman-teman Ada mayat orang juga Kita bakal ambil dapet bandage teman-teman Kasih sekali ya Kita bakal ambil jamur berwarna merah ini Untuk ngisi darah dan Untuk memperkenyang Aduh Memperkenyang dong bahasa apa itu Udah kayak Vicky gue Untuk mengenyangkan Ya Gak ada apa-apa teman-teman Kena jebak gue disini Kayak bahasa Vicky dong gue Semuanya pake imbuan me Kan gitu ya Kita bakal ambil ini Ada lagi guys ya Lumayan gelap banget ya Oh ini nih Ada coal teman-teman Oke kita bakal turunin Slayer Ada jamur juga Gue bakal Mana ya Titiknya dimana ya Oh itu dia titiknya Satu Dua Nah kita dapet coal disini ya guys Dapet berapa buah Dapet Tiga buah coal lumayan Kita lanjut lagi ya teman-teman ya Oh ada air teman-teman Ada air teman-teman Kita minum ya Kebetulan kita lagi haus banget Gak apa-apa Oh ini dapet Dapet ini Dapet besi guys Besi guys Oke durabilitinya abis Sepet banget guys ya Gue gak tau Kenapa bisa abis ya 1,2,3,4 Oke lumayan teman-teman Lumayan dapet banyaknya Oh ada lagi satu disana Nice Ada main orang disini Tertidur relap dan mimpi Kasian kayaknya dia sakit teman-teman Dia menyimpan sebuah rope Kita ambil Ada Water skin juga disini Ada iron ore lagi guys Nice banget Oke sekarang udah gak ada apa-apa Uh Uh darah kita sekarang teman-teman Gue bakal Naik aja teman-teman Udah gak ada apa-apa Cukup menyedihkan disini Isinya cuman seperti itu ya Goanya kecil banget Gue gak nyangka sekecil ini Gue kira bakal gede banget gitu kan Ya namanya kurang beruntung ya Nah darah kita Kurangnya cukup banyak guys ya Kena racun dan hunger kita lumayan tinggi Kita bakal makan ini aja Ini akan meningkatkan darah Sampai penuh teman-teman Kalian bisa liat Cukup bagus Kita dapet 11 iron ore Dapet fiber stone Dan dapet Aloe leaf Oke nice Kita bakal ke Oh gue kurang menyadari teman-teman ya Kalian liat itu Di nomor 4 ya Peak axe kita gak hancur guys Berarti yang iron ini Emang gak bakal hancur teman-teman Peralatannya Nice banget Oke oke Kita bakal gerak teman-teman Bang AJ pengen gerak ke area sini sih Kayaknya disini ada sesuatu ya Kita bakal coba gerak ya guys ya Nah Bang AJ juga belum sempat Nge-explore yang warna hitam ini Kalau nanti kita sempat Kita bakal explore area hitam ini guys ya Baru kita ke area yang disini gitu Jadi semuanya kita explore Jangan sampai ada yang tertinggal Gitu Eh gue ngeliat suatu guys disana Itu apa ya Oh itu ini ya Sunflower farm ya Gue udah pernah kesana sih Kita ke area sini aja teman-teman ya Sampil ngeliat apakah ada lokasi baru Yang belum pernah kita kunjungin Nah Kalau misalnya ada tempat yang bisa kita panen Bang AJ bakal berhenti guys ya Oke Bang AJ bakal Memanfaatkan ini teman-teman Iron ore ini Kita manfaatkan ya Untuk jadi iron ingat Butuh dua buah untuk membuat satu iron ingat teman-teman Nah iron ingatnya nanti kita bikin jadi nail Yang nailnya kita manfaatin untuk memperbesar Eee Ruff kita ya Kita ambil lagi Nah Ketika kita produksi iron ingat ini Dia bakal ada hasil sampingan berupa charcoal Nah charcoal ini Bisa dimanfaatkan untuk membuat Eee Ini teman-teman ya Peluru senjata Senjata api teman-teman Kemarin ada yang komen Thank you banget loh yang ngasih tau Jadi gak gua buang-buang Belum ada tanda-tanda kehidupan Tapi disitu ada Ladang yang bisa kita panen sebenarnya Wah gak ada apa-apa guys ya disini ya Kita coba lagi ya Belok lagi guys Belok lagi guys Belok kiri-belok kiri Gue penasaran di area sana ada apa teman-teman ya Kita coba cek ya Semoga mendapatkan sesuatu yang baru sih Oke kita produksi lagi guys ya Nah kita ambil charcoalnya semua Udah mulai agak gelap Bangetnya bakal istirahat dulu disini Nah kalian bisa liat ya Engine kita udah mulai berkurang Sangat signifikan Nah kita harus muter-muter ini Supaya engine kita naik teman-teman Di pojok kiri atas Kalian bisa liat tuh engine Itu supaya Kita bisa bergerak dengan Cepat teman-teman ya Kalau itu abis Baterainya abis guys Gak ada bulan disana Kita berhenti dulu disini kali ya Siapa tau ada sesuatu disini guys Oke kita cek dulu ya Sekalian gue tidur dulu kali ya Tidur dulu guys Supaya pagi guys Enaknya kalau kita tidur Dia gak gerak teman-teman ya Nah dia bakal tetap disini Nah kita bisa turun disini Gak ada tanda-tanda Barang bagus sih Turun dulu deh Gue ngeliat ada Yang bisa kita main disana Kita gerak ya teman-teman ya Gak ada naga disini Oh ada ada naga Kita sekarang posisinya disini Oh ini udah perbatasan guys Kalian bisa liat di peta ini Ini ada garis hitam Artinya ini udah batas teman-teman ya Berarti kita kesini aja berarti ya Oke 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 Dengerti teman-teman Jadi udah pas jalan kita ini ternyata Oke kita dapet Iron disini Lumayan teman-teman ya Uh banyak banget coy Satu dua tiga empat Lima nice Dapet lima iron ore Saatnya kita naik lagi Yang hitam apa ya Itu jangan-jangan sand ya Oke jadi Bang Aji butuh sand Atau pasir teman-teman Tujuannya apa Karena gue pengen bikin alat yang bisa memproduksi Memproduksi Ini guys Sambil lupa gue mau ngomong pak Gue mau kesitu Itu gue ngeliat ada kayak sand gitu Itu dirt apa sand ya Kita coba deh Gue ambil shuffle Semoga itu sand sih Please Atau dirt ya Kayaknya dirt deh Dari warnanya Kita butuh pasir sebenarnya teman-teman Kayaknya dirt sih Ya dirt teman-teman ya Ya sudahlah kita ambil aja ya Bang Aji butuh pasir untuk membuat Alat produksi Paku Ngomongannya ribet gue ya Oke berarti disini udah gak ada teman-teman Kita bakal ke area yang berwarna hitam Kalau begitu Dan kemarin katanya ada yang ketinggalan ya teman-teman Ada surat yang ketinggalan di lokasi yang Banyak orang matinya Oke kita bakal putar balik Kita bakal ke arah sunken forest ini Fix udah ini Karena ini udah mentok guys Kalau kalian perhatikan ini ada garis Ini ada dalam mentoknya teman-teman ya Kita putar balik dulu ya Masalahnya kita gak bisa putar balik segampang itu ya Nah kita kesini teman-teman ya Sabar ya Kita putar balik Sekalian gue mau bikin ini lagi Taruh bahan bakar disini Call kita banyak Udah mulai ngerti lah ya Oke lurusin Kita jalan ke situ ya Nah disini Bang Eci bakal bikin nail Atau bikin paku teman-teman Untuk apa? Untuk kita Jadikan fondasi kita Kita bikin lagi ya Kita masih ada tiga buah Ini jangan lupa diambil teman-teman Ini ada charcoal teman-teman Ada dua buah itu ya Bisa dijadikan bahan untuk membuat Peluru senjata api katanya ya Oke gue bakal ambil lagi Iron dikit gue ada mau habis ya Ovil gue habis guys ya Gue bakal taruh coal disini Nah kan enak ini Sambil menyalah minum air nih Nah ini udah penuh ya Kita ambil Kita ambil Nah kemudian kita bisa bangun teman-teman ya Bang Eci bakal membangun Fondasi disini Fondasi platform ya Satu, dua, tiga, empat Nah ini udah mulai Empat kali empat nih Dikit lagi guys ya Wood kita habis Bang Eci bakal ambil wood Gue punya wood banyak teman-teman ya Gue bakal ambil woodnya Kita bakal bikin Fondasi lagi ya teman-teman ya Satu, satu 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 Nah sekarang udah mau empat kali empat guys Kita kekurangan nail Bang Eci bakal Bikin nail satu lagi Bang Eci bakal ambilnya dulu ya Nah nailnya udah jadi ya Nah dengan ini Kita bisa membuat Satu buah Nice Sekarang Fondasi kita udah empat kali empat Kemarin ada yang komen Bang gak usah terlalu besar Lima kali lima aja Yang penting dibikin Lantai ya Jadi ada beberapa lantai gitu loh Nah kita melewati Sunflower Farm Kita udah pernah kesana Bang Eci bakal coba kesini ya Sunken Forest Jadi Kalau kalian ingat Ada lokasi yang Banyak mayatnya Dan kemarin ada yang komen Ada yang ketinggalan disana Kita sekalian kesini Dan kita ke area yang hitam ini teman-teman ya Jangan sampai ada yang tertinggal Di area ini gak ada apa-apa lagi ya Udah gak ada apa-apa ya Nice Nice Nah kita bisa Bindah-bindahin barang nih Setelah ini gue bakal Bindah-bindahin deh Oke gue bakal Simpen barang yang gak kepake dulu ya guys Kita bakal simpen ini Simpen ini Kemudian ini kita simpen Oh ini maksimumnya Sepuluh doang ya Oke gue pegang dulu deh Nah kita bisa simpen makanan Dan minum juga Kita lapar ya Kita makan buah naga aja teman-teman ya Makan-makan Kemudian Bahan bakarnya juga udah habis Gue masukin coal lagi disini Kemudian kita bakal putar ini dulu teman-teman ya Supaya Yang dibawa burner itu Engine itu bakal tetap penuh Masalahnya kita belum punya Apa namanya Fasilitas untuk memutar ini secara Otomatis gitu Kok ngelag tiba-tiba cuy Kaget gue Kayaknya save game deh Oke kita bakal bikin lagi ya Iron ingat ya Udah habis ya Iron ore gue habis guys Iron ore yang kita temukan Tadi begitu banyak Cuman tersisa jadi tiga doang Iron ingat Karena kita bikin jadi fondasi semua teman-teman Nah kita bakal ke lokasi itu Kalian bisa liat tuh ada titik kecil disana Sunken forest Kita bakal coba cari sesuatu disana teman-teman ya Oke disini cuman ada ini doang teman-teman Explorasi kita udah berhasil di lokasi ini Ini juga kayaknya ini doang sih Kayaknya disini gak ada apa-apa sih Jadi kita kesini aja nanti Gitu Oke gue cek lagi ya Apa yang bisa kita bikin Nah yang mau gue bikin ini teman-teman ya Kita butuh crucible gue udah punya Handwheel kita tinggal bikin Gearbox gue gak punya guys Gearbox Alcohol burner kita bisa bikin Glass teman-teman Glass itu susah banget dapetinnya Gue bingung ya Nah ini kita udah bisa bikin Kita udah bikin ini dua teman-teman Blacksmith dan juga workbench Nah ini kita bisa bikin gunsmith teman-teman Segera kita bisa bikin gunsmith Dan juga kita bisa bikin tesla workbench Advanced item and tool Ini kayaknya bakal jadi endgame sih Barang-barang endgame sih Jadi gue belum bisa bikin sih Mungkin grill dulu kali ya Biar kita bisa ngegrill makanan nantinya Sabar ya kita udah mau ke TKP Udah mau sampai Sembari gue bakal rapiin barang dulu Kita punya fiber disini Kita punya stone Nah jadi ada beberapa item itu Simbal limitnya 30 Misalnya kayak wood Ada yang 20 Ya fiber 30 Ada yang cuma 10 Ada yang bahkan cuma 5 Yang makanan tuh cuma 5 teman-teman ya Luar biasa Jadi barang yang banyak gue taruh sini Yang dikit gue taruh sini guys ya Yang penting-penting gue taruh sini Ini kita udah punya crucible Udah punya brazier Punya toolkit Punya glue Punya alcohol burner Juga udah punya Sebenernya kita udah punya banyak barang Simbal dulu makanannya Nah makanan kita Minuman kita lumayan banyak ya Oke kita udah sampai disini temen-temen Kita kesitu ya Itu lokasinya titik ini Sunken Forest Kemarin katanya ada yang ketinggalan disana Gue gak mau ada yang tertinggal Jadi kita kesana aja dulu Untuk memastikan Tidak ada yang tertinggal Sekalian kita nyari Glass 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 Tolong berikan aku glass Gue gak tau dia bakal respawn apa enggak Jadi kemarin kita kan Udah pergi ke lokasi ini guys Ada peluang Dia bakal respawn Respawn artinya barang-barang yang udah kita ambil Bisa jadi respawn lagi Ada peluang seperti itu ya Biasanya game seperti ini Ada peluang seperti itu temen-temen Kayak rough Udah sejenisnya Nah kita udah sampai nih Masalahnya jalannya agak jauh Keselin juga temen-temen Keselin juga Jauh banget Oke kita udah mau sampai ya Ke lokasi ya Oh kita bakal bikin knife temen-temen ya Knife, knife, knife Butuh satu rope dan satu wood Oke Satu rope Bubble headnya juga kemarin lupa gue ambil ya Kayaknya Satu Wood Oke Bang aja bakal bikin knife disini guys Nah kemarin kita Gak punya knife nih Sekarang kita udah punya knife Kita harusnya udah bisa melawan si Bumbu pecel ya Bumbu pecel dong Oke kita turunnya bagus nih Kita ambil knife-nya ya Nah sekarang Bang aja udah punya knife nih Kita punya piso nih Wow What the Kok turunnya kayak gini Nah ini di atas ya Nah dapet wood Oke Oke kita bakal Explore pelan-pelan guys ya Karena disini ada Kalian bisa liat ada gambar ya Ada gambar bumbu pecel disini Jadi kita gak boleh lari-lari Nah ini dia Ini ada sand ini Ini sand nih Ini sand ya Oh dirt juga Aduh nyebelin Ada tas disini Nah dapet barang lagi Kayaknya respawn deh temen-temen ya Oke kita lanjutin ya Kemarin gue kayaknya belum sempet explore ini terlalu detail Kita ambil aja deh Nah kemarin ini Kemarin gue baca komen Disini ada Nah ada kertas disini nih General Ernst Tuan Aku mengirimkan padamu Sebuah mayat dari Hewan buas Di lokasi ini Kita menemukan dia sudah meninggal Di dekat Smith Creek Di Goldmine Oh Tak ada luka yang terlihat Peluru kami tidak Melukai dia sama sekali Tapi pastinya ada sesuatu yang bisa membunuh dia Aku tetap berjalan menuju ke barat Kita akan menemukan Cara untuk menyelesaikan misi ini Itu temen-temen Kita harus ke barat temen-temen Ke item ini rupanya Oke kita dapet banyak nail nih Nice nice Oke Kemarin gue gak ngeliat ini Jadi gue gak tau mesti kemana Dasrah Bang aja ya Oke dapet makanan disini Lumayan temen-temen Kita dapet Iron Ur dan Rope lagi Mantap banget Oke sabar sabar Disana ada makanan lagi Disini ada dirt lagi Gue gak tau ini dirt bakal berguna apa enggak Gue ambil dulu ya Banyak-banyak Itu ada tas lagi Tas lagi itu Atau shield Oke ada tas disini Lumayan dapet minuman Rope dan dapet Lumber Oh Oh my god Kita bisa Panen lumber sebanyak mungkin Disini guys Gue baru menyadari itu Iya 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 Gue baru menyadari guys Kita bisa Oh oh Bumbu pecel tau gue disini Oke gue punya knife Sabar bumbu pecel Bentar-bentar gue mau lawan dia Pakai knife guys nanti guys ya Oke kita dapet shieldnya Dapet buah Oke jadi kalo kita melakukan aktivitas Seperti Mencangkul atau apapun Itu bakal mancing dia Oh dia hilang guys Gue pengen pisau takut dia guys Lemah juga dia Ini udah ya Oke oke Tadi kemarin tuh kita udah masuk Dalam tenda ya Kalo kalian ingat temen-temen ya Kemarin kita udah masuk Dalam tenda Ada tulisan disana Gue bakal coba baca sekali lagi Gue penasaran Oke gue dapet Banyak mekanan disini Oh dia di atas sana guys Pastinya ngebug guys Nah dalam tenda ini Ada minuman Ada feather Gak bisa diapapain Ada tulisan ya temen-temen ya Untuk siapapun yang Menemukan ini Intinya dia bilang ya Hewan ini bisa dibunuh guys ya Si ular itu ya Oke kita bakal ambil ini Gak bisa diapapain ya guys ya Oh ini bisa diambil guys Oh Dapet varek Oke oke Kemarin gue agak kurang detail Ternyata semuanya bisa diambil guys Kita udah mengambilnya Oke dia disana Dia bakal mengejar kita Tapi gak khusus disana Karena dia di atas Jadi gue bisa panen kayu sebanyak mungkin Siapa takut Nah kayu kita udah lumayan banyak guys ya Kayu ini sangat penting Kenapa? Karena kayu ini Bakal jadi bahan kita Untuk membuat raft Yang gede Jadi gue bakal ambil 2 slot kayaknya Mumpung dia lagi ngebug ya Di atas posisinya Iya 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 Dan kita mendapatkan beberapa banyak Beberapa barang yang lumayan Gue suka Kalo kato segede ini Masih apa ya? Dapet 5 fiber Oke 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 Fiber gue udah cukup sih Wood kita butuh 2 slot ya Dia ngebug di atas guys Gue bakal ambil wood yang banyak dulu ya Kita bikin Ngumpulin 2 slot itu ini Oke sekarang kita udah menemukan 3 lagi 1 3 1 2 3 Kita manfaatin guys Oke nice Nice Nah kita udah menemukan semua barang disini guys ya Udah gak ada lagi barang yang kita temukan Kayaknya kita harus ke arah barat Gue coba liat dulu disini Oh dia ngejar ya? Enggak kan? Dia masih disitu kan? Bang aja gak ngeliat ada tanda-tanda Barang baru disini tuh ini ya Ini bisa diambil gak? Ini gak bisa diambil ya guys ya? Yang hitam-hitam ini gak bisa diambil Oke udah gak ada apa-apa lagi Yang bisa kita ambil disini temen-temen Cuman ada mayat ini Yang gak bisa kita apa-apain juga Oke Bang Aji bakal gerak ya temen-temen Kita bakal ke arah barat Ini ada dirt lagi Gue gak butuh Gue butuhnya sand Kita gerak ya temen-temen ya Kita udah berhasil Mendapatkan informasi disini Saatnya kita untuk pergi ke arah Barat Let's go bro I should take a piece of that seeker to research Oh Oh itu ada barang yang perlu kita ambil Temen-temen dari seekernya Nah Kita dapet seeker cloud Oke nice guys Ternyata ini bagian dari misinya Oke Kita mendapatkan bagian dari seekernya Temen-temen ya Oh kita ngambil cakarnya seekernya temen-temen Oke oke Kita bakal gerak ke arah sini temen-temen ya Oke oke Ternyata seru juga ya Ternyata ada misinya Kita gak boleh main sembarangan temen-temen Ada yang ketinggalan ternyata Syukurlah gue menemukannya lagi Oke nyalain Kita bakal pergi ke arah sini temen-temen ya Ke arah sono ya Ke arah hitam ini ya Sambil mencari hal baru disana Ini bakal gue ambil semua Gue ambil semua Gue punya coal gak? Cuma satu doang Nah kita punya ini Kita bisa dekorasi kapal kita dengan ini temen-temen ya Nah seperti ini ya Nantinya ya Tenang 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 Nanti bakal kita bikin semua Har Gerak sendiri dong Gara-gara gue belok Oke nanti gue bakal rapiin sih Kita harus bikin bagus sih kapal kita Tada Apa dia masih mutar ya Oh oh Kelewatan Kelewatan Itu daerah hitam situ ya Tanah hitam ya Nah kita bakal makan buah naga guys ya Satu Dua Tiga Empat Nah penuh ya Hanger dan Terus kita ya Sangat berguna buah naganya Nah kita bisa simpen barang kita guys ya Wood gue udah banyak banget ya Tiga puluh tambah tiga puluh Kita punya enam puluh wood disini Fibernya juga kita punya banyak ya Sisanya gue buang aja Kelebihan Dirtnya kita cukup banyak Juga banyak banget Gue bang bingung mau buat apa Leather gue abis Kita dapet makanan dan minuman juga Kita dapet charcoal banyak disini Nah bandage gue juga banyak Makanan gue juga lumayan Minuman gue juga banyak temen-temen ya Jadi gue rasa kita bisa bertahan hidup Dengan lebih Mantep lagi sih sekarang Gue gak khawatir lagi sih Kita dapet ini ya Ini adalah Apa namanya Bibit temen-temen ya Belum kita bisa manfaatin ya Batu maximal berapa Oke gue hancurin aja sisanya Oke kita gerak ke area Tanah hitam temen-temen ya Di tanah hitam ini kita bakal cari sesuatu lagi Kita bakal istirahat dulu Gue cukup bahagia Kita punya banyak nail Tapi gue belum punya sand Jadi nailnya gue manfaatin aja Semua kali guys ya Sama area ingetnya gue manfaatin aja kali ya Untuk bikin nail Gue bakal ambil area inget kita Kita bikin jadi nail Supaya kita bisa bikin fondasi 5x5 guys ya Target gue 5x5 aja Gak usah gede-gede Ambil lagi Bikin nail lagi Kemudian kita bakal build Gue bakal bikin fondasi lagi guys ya Satu Dua Tiga Bikin lagi ya Empat Oke Sekarang ukuran kita Empat kali lima ya Kita mau bikin Lima kali lima guys Ini agak gelap Mau dimaklumin Masih malem Kita gak bisa bikin iron ore lagi Udah abis Jadi ini 1 2 3 4 5 Iya kan Kebelakian masih 1 2 3 4 Nanti 5x5 Setelah itu kita bakal bikin Lantai atas Itu bakal epic sih Semoga episode kali ini Aku liat sesuatu guys disana Itu jangan-jangan gold mine ya Wow Oke kita bakal coba kesana kali ya Kapal kita juga mengarah kesana sih Untungnya Oh ini ada lokasi yang bisa kita panen juga guys Kalian bisa liat ya Ada item-item disana Tapi kita kayaknya kesana aja kali ya Itu ada kayak emas-emas gitu apa ya guys ya Oh engine kita udah mau habis Kita bakal puter dulu Belum habis Oke Sabar ya Kita ke emas itu ya temen-temen ya Oke kita belum bisa bikin ini temen-temen ya Tropong Gue pengen bisa bikin tropong juga Tapi kita punya alatnya Kita segera beli alatnya sih Bikin-bikin Beli dong Disini gak ada tempat belanja guys ya Padahal mati semua orang dimakan itu Belok kanan Itu kayaknya lokasi baru deh Belum keliatan sih di peta guys Tapi terlihat seperti lokasi baru Apa itu ya Tapi gak ada ya di peta ya Gue kok curiga Kalau gak di peta Ada nah Explorer Cave temen-temen Oke Kita menemukan goa explorer temen-temen ya Nice Kita menemukan goa baru disini Oke Mengasihkan juga sih Menemukan lokasi-lokasi baru seperti ini Oke belok dikit Kita bakal liat ada apa disana Jadi misinya disini adalah Kita mencari jalan Untuk Bukan jalan ya Kita mencari cara untuk Membunuh makhluk yang namanya Seeker tadi temen-temen Ular tadi temen-temen Kita udah mendapatkan clawnya Gue belum tau ini untuk apa nantinya Tapi ini bagian dari misi kita tadi Karena kita disuruh ambil ini Mungkin kita bakal bikin senjata dari ini kali ya Mungkin Oke Kita sampai di lokasi baru nih Bung Besar dikit Explorer Cave Oh tadi gue gak ambil Wobbleheadnya ya Gapapa sih Wobblehead cuman buat gaya-gaya endong Naik dikit ya Naik dikit Naik dikit Wajar dikit Waduh Lebian malahan Jauh amat bumbu pecel Wah bumbu pecel emang lu bener-bener dah Bentar ya Kelewatan guys Semoga anginnya ke arah sini sih Anginnya kemana Oh anginnya ke depan Pantes Bumbu pecel emang Salah gue tadi Harusnya gue gak boleh nyalain mesinnya Kalo kita nyalain mesin ini Dia geraknya cepet guys Kalo dia searah sama angin Dia bakal lompatnya jauh Terpaksa kita muternya mesti jauh Gue emang gak cocok jadi pelaut guys Kalo jadi pelaut gue Mati gue Gak pulang-pulang gue Gue harus bikin ini sih Arah angin temennya Kita bakal bikin aja nih Kita bisa bikin ini guys Weather Vain temen-temen Ini tuh memberitau kita Arah angin temen-temen ya Oke gue bikin ini aja deh Bentar 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 Gue bikin deh Butuh glue ya Gue ambil glue dulu Satu glue ini glue ya Oke Kita bakal membuat Ini guys ya Ini ya Weather Vain Ini untuk ngasih tau arah angin temennya Dan Nah anginnya kemana tuh Dikasih tau sama dia tuh Gambar ayamnya tuh Ngarahin anginnya kemana tuh Oh anginnya kesitu Oke Nah sekarang gue udah tau nih Arah angin kemana Arah anginnya ke kanan guys ya Kesini ya Gitu Oke Mesin mati Kita gerak ya Oke itu biru-biru apa ya Kemarin gue penasaran Biru-biru itu apaan Oke kita coba kesini Gak ada gambar ini ya temennya Gak ada gambar Apa namanya Gak ada gambar naga ya Eh uler ya Kita ambil aja Kayunya Katus gue gak butuh sih Ini dirt juga nih kayaknya Dirt gue ada kebanyakan sih guys Gue gak butuh sih Dirt juga ya Nah ini hitam-hitung apa ya Ada stone disini Kita ambil aja Ada air minum juga disini Wow 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 Ada orang yang tinggal disini guys Oke ini bekas Tempat tinggal orang Kita dapat minuman juga disini Oke ada yang orang tinggal disini Oke ada tas disini Dan ada tulisan disana Kita ambil ya Oke Keperuntungan kami sudah Turn around Kembali Oh kami menemukan sesuatu Yang bisa dimakan Di lokasi ini Oke Dan dia menemukan Cave juga Oh jadi intinya Mungkin kita bisa menemukan Emas Oh Jangan-jangan di dalam ini Ada emas guys Oke 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 Ini tambang emas nih kayaknya nih Gue dapet nail Dapet banyak juga nailnya Ada tas juga disini Ada nail lagi Nice nice Kita ambil semuanya aja Ini apa ya Ini jangan-jangan sand Ah bukan Ini apa ya Gak bisa diapa-apain guys Cukup mengecewakan Ada bunyi lebah Ada madu kah disini Oh Lalat Jolgarut Lebah lagi gue bilang Kebanyakan main ancestor Kita masuk aja guys ya Ada torch Gue udah punya torch sebenernya Oh Oke Gue gak tau ini apa Bisa di Bisa dicep Gak bisa ya guys ya Terang juga guanya Entah kenapa Oh Salt batter Oke 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 Ada garam guys Oke nice 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 Oh gelap disini Oh 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 Oke Dapet ladder Dapet rope Dapet coal Dapet ladder lagi Kita bisa ambil nih guys ya Salt batter Kita ambil lurus dulu aja ya Guanya cukup menarik Kita ambil aja Ini ada sumber daya baru guys Gak pernah dapet beginian kita Oke gue punya flare sebenernya Tapi sayang banget Flare cuman buat beginian ya Kita ambil lagi Kan keliatan kan Gue belum liat ada tanda-tanda emas disini Tapi ini guanya agak gede temennya Wih Gede bener Wah ada mayat orang disitu Wih apa tuh guys What the Oh no Hati-hati ini ada Salaktit ya Ini bakal jatuh Kena kita guys Wih Hati-hati Oh yang keraka-keraka ini bakal jatuh guys Ini ada retakan Yang retakan bisa jatuh guys Gak juga sih Ih ngeri Ngeri banget nih Ngeri 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 Kita belum punya armor soalnya Ngeri ngeri seru nih Ngeri ngeri sedep Ngeri banget nih atas penuh Pelan 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 Yang buru buru Kok gak ada apa-apa ya Ngeri emosi ini gue Ini looping atau gimana ya Oke gue ngeliat suatu disana guys ya Ada yang bisa kita Ambil disana Ini kok kayak gini ya Jalannya ya Ngeri banget sih Ih Ngeri sih ya Oke ini bisa kita Congkel Ini cool ya Dapet 2 cool lumayan Wih Woh 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 Nyaris boss Kita nyaris meninggal guys Sumpah nyaris meninggal gue Oh ini emas Oh My God Kita menemukan tambang emas guys Tambang emas Dapet Dapet tambang emas guys Dapet 2 gold 3 gold Dapet 3 gold guys Dapet 3 gold Oke oke Oh ada boneka juga Oh ini wobbleheadnya Oke kita menemukan emas temen-temen Oke ini berita baik untuk kita Karena kita menemukan emas Untuk pertama kalinya Ya What Oh my God Gue meninggal guys Barang gue hilang semua Di dalam sana Oh my Lord Oke bentar bentar Kita meninggal temen-temen Bisa mati rupanya Wah Ngeri banget ya ampun Bentar 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 Jadi kita meninggal Itu alasnya kenapa disini dikasih torch Karena dia udah memprediksi Kita bakal mati temen-temen Kena prank gue Astaga Geselin banget ya ampun Bentar 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 Lurus Habis lurus tadi Kita bela kiri ya Wah Kalau mati hidup lagi Tapi kita Inventornya hilang temen-temen Kita kesini tadi ya Iya iya ini dia Geselin banget ya ampun Lihat tuh Kayak mana gue bisa selamat Dari lokasi ini Oh dia dia ini dia Mayat gue temen-temen Loot all Oke barang kita kembali semua guys Barang kita kembali semua Untungnya bisa kembali semua ya Cuman gue kena mental sih Lihat tuh Berarti kita harus cepet ya Keluarnya ya Oke oke Gue udah ngerti guys Jadi abis ambil Kita harus cepet-cepet keluar temen Supaya kita gak mati Oke gue udah paham Gue udah paham Gue udah paham Kalau gini kan gue ngerti Kita lurus dulu ya Ini ada jamur Gak bisa diambil Kita ambil lagi nih ya Oke bang aja Dengerti temen-temen Gitu Ini ada jamur warna putih Ini baru namanya gua Mantep nih Gede banget guanya ya ampun Oke Gue masih belum tau ini tuh apa Gue ambil aja lah dulu ya Ini banyak banget camurnya Weee Wah Ada mayat orang disitu Bentar 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 Oke gue Oke ada cool lagi disana Kita ambil aja ya Kita taruh flare aja lah Biar terang ya Misalnya flare disini juga gak terang-terang amat Kok gak bisa dibuang sih flare-nya Satu Dua Tiga Oke kita ambil cool-nya Ada mayat orang disini Ada surat juga guys Ada surat guys Kita ambil Ada surat guys ya Akhirnya dia bisa makan Tapi yang lain menghianati aku Mereka mengambil Emasnya untuk mereka sendiri Aku Oh Oke jadi intinya dia makan Dia dihianati sama temennya Emasnya dia ambil temennya Tapi dia makan semua nih Ini bisa dimakan berarti ini jamur ya Tapi gua gak bisa dipanen ya guys ya Gua gak bisa panen jamurnya guys Cuma kita dapet cell pattern ini banyak sih Lumayan sih temennya Oke sejauh ini Gua cukup Beruntung Oke Nah ini terakhir temennya Kita belum kesini Ini hijau-hijau apaan dia Ada orang yang tersangkut sama hijau-hijau ini guys Kita dapet wood disini Itu ada yang bisa dipanen Ini gua kok Ori ending Disco Ini bisa ya Kita ambil ya Ini Ard juga guys Kayak raya Oke 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 Kita mendapetkan banyak barang disini Dia nyangkut disitu Oke yang terakhir ini ya Kita belum pernah kesini Ini gua terbesar yang pernah gua kunjungin sih Oke semoga dapet emas lagi guys Emas kita baru dapet tiga nih Uh dapet Wuh Gede banget guanya Wah ini kok feeling gua gak enak nih Bentar ya guys ya Ada bagian situ ketutup guys Wuh Kaget gua ya ampun Gila banget ya ampun Pelan-pelan Asal selamat Ntar aja lah nih Sebelah gua ambil waktu keluar Wih Oke ada Ada emas lagi Ini feeling gua kok gak enak Kayaknya ini emas lagi guys Emas lagi Emas lagi guys Emas lagi guys Ini emas nih Emas banyak emas nih Oke Kita ambil ada makanan Iya 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 Tunggu jangan senang dulu Jangan senang dulu Jangan senang dulu Banyak emas ini Tapi Banyak mayat juga coy Oke kita ambil ya emasnya ya 1 2 3 Wuh Banyak kali emasnya ya ampun 1 2 3 4 5 Ya iya iya Wuh Banyak emas 1 2 3 4 5 Oke kita kaya raya guys Kita menemukan emas Pertama kalinya kita bisa bikin peralatan dari emas temen-temen Mantap Oke Aduh feeding gue gak enak kan Tapi ini gak banyak sih Kok gak maksudnya ambil sih Kebak ya Gelap 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 Berarti sekarang giliran yang ini Oke ini terakhir nih Abis ini kita keluar nih guys Wah ini pintu keluar temen-temen Wuh Dia ada 2 pintu keluar Loh kok gue keluar lagi disini Oh berarti gue udah explore semuanya temen-temen Untung lah kita udah explore semuanya temen-temen Bang aja mendapatkan banyak barang Kita mendapatkan biji emas 14 buah Kita mendapatkan Gue butuh Gelas Gue gak menemuin gelas temen-temen sayangnya Tapi kita menemukan banyak hal sih Kok cukup Puas dengan hasilnya Ini bisa diambil gak Gak bisa ya Oke Obor kita ada 2 Gue buang aja satunya ya Oke kita bakal gerak temen-temen ya Ini udah kita ambil ya tadi ya Udah kita ambil Semuanya udah kita ambil temen-temen Udah tidak ada yang tertinggal Syukurlah Gue bakal balik lagi Kita bakal bikin biji emasnya temen-temen ya Biji emas butuh 2 buah Nice Kita dengan ini bisa membuat Mana Ini dia temen-temen Gold eggs dan gold pig eggs temen-temen Ah 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 Oke Kita bakal gerak lagi temen-temen ya Sambil Menyelam minum air Oke kita bakal ke arah bawah sini ya Udah pas ini Nyalain Belok 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 kiri Kita bakal ke arah Situ dong Harusnya Ke arah situ dong Garut Iya ke arah situ guys Sabar ya Kita ngikutin arahnya si ini aja Oh si ini ngarahnya ke sana Angin ya Tanda panah ini menunjukkan arah angin guys ya Kita bakal ke arah sana ya Oke nice 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 Banyak juga yang kita dapetkan ya Gue cukup senang disini Kita bikin gold yang banyak ya Bikin gold lagi Gue gak tau gold bisa untuk apa aja temen-temen ya Tapi sejauh ini gue bakal gunakan untuk membuat peralatan ini aja Oke jalan lurus Belok dikit Belok dikit Kita tidur dulu ya Supaya pagi ya Setelah itu gue bakal isi engine gue dulu Isi engine dulu ya Supaya engine nya penuh lagi Oke cukup membahagiakan Kita dapet banyak makanan Dapet banyak minuman Oh Itu ada durability nya juga iron nya guys Eh gak ada ya Iron nya gak ada durability ya Oh gak ada Gak ada gak ada Oke kita bikin gold lagi ya Nah dengan gold Gue ngumpulin berapa ya Butuh 5 guys ya Ini butuh 3 Ini butuh 2 Kita butuh 5 gold ya Kita bakal dapet 7 nih Mantep jiwa Dulu ini ya Oke kita udah dapet 4 Mana gold Gold Ini gue 4 ya Gold ingat gue ada 4 Ini tempat tadi ya Loh kok gue balik kesini Ya gue mau kesana ya Kita cari arah sini guys ya Siapa tau ada kota lagi Yang bisa kita kunjungin Ini explorer cave Cave ini harusnya Gini bentuknya Tapi bentuknya kota guys ya Karena ada catatannya Nah kita udah dapetin Gold ingat 5 buah guys Ya gue bakal simpan dulu Barang gue kebanyakan nih Ini kok ada durability nya Ngebug ya Ngebug gitu loh Oke gold nya Gue bakal bikin ya temen Kita bakal bikin aja Langsungnya gold X disini Berarti iron X nya Kita buang aja kali ya temen ya Ya gak sih Kita ambil dulu deh Gold X nya Gold X sudah jadi guys Ya Kita bandingin ya Kapa emas Boseng gold dong Gold is too soft for regular tree But infected plant are vulnerable to it Oh Beda guys Gold X ini untuk infected plant temen temen Oh Oke oke Jadi kita gak boleh ngancurin yang iron berarti ya Oke 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 Jadi gold itu gak bisa buat motong Ini temen ya Oh itu ada lokasi baru temen temen Oke gue cukup yakin itu lokasi baru Oh tapi itu di tanah yang berbeda ya Bentar bentar Enggak sih itu di tanah yang sama sih Kita belok dikit ya Bang aja menemukan lokasi baru temen temen disana Liat tuh Lokasinya cukup gede Ide bagus kita kesana Oke kita udah bikin yang Seekil Gold pick X Eh gold pick X guys Terlalu soft untuk regular mining Tapi untuk alien meteorite dan kristal Unverneable to it Oke Jadi peralatan yang gold ini agak spesial guys Ini untuk memotong sesuatu yang spesial temen temen Beda dengan yang iron temen temen ya Untung gak gue ancurin yang iron Mantep deh Oke inventory kita udah penuh lagi disini Gue bingung sekarang jadinya Ini bakal gue pasang aja ya Hiasannya Oke kita menemukan lokasi baru temen Gue cukup yakin ini lokasi baru Harusnya muncul bentar lagi Ya iya Cliff top cabin Nice nice Kita udah menemukan lokasi baru lagi Oke kita bakal makan buah laga Laga lagi temen ya Kalian bisa liat nih Agak sekarat ya Kita juga kayaknya bakal makan mushroom ini Supaya darahnya nambah Oke sekarang gue misi Masalahnya adalah inventory gue penuh temen temen ya Kayaknya gue bakal bikin Storage lagi temen temen Kita bakal bikin storage dulu Item storage gue bakal bikin medium storage lagi kali ya Kita punya bahan Aduh nge-lag Ntar bakal gue rapiin waktu off air Gue taruh situ dulu Kita bisa bikin dua buah Gue bikin dua buah aja sekalian nih Oke kita bakal turun disini temen temen Kenapa tanahnya hitam banget ya Nah cliff top cabin Wobble head available Kita bakal nyari Wobble headnya ya Turun ya Please dapet di atas dong Oke bisa Oh ada orang guys Ada orang Oke 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 Ada orang temen temen Benten benten Oke kita bakal simpan per kategori ya Selain ini ya Gue bakal simpan charcoal Di satu titik ya Gue bakal simpan per kategori jadinya charcoal Gue simpan sama apa ya Makanan gue simpan disini Makanan gue simpan dulu Kemudian Bingung gue banyak banget barangnya Kita simpan disini dulu ya Nanti baru gue rapiin ya temennya Oke ada orang disini Dia ngeliat kita Hai brother Talk Howdy There you whippersnapper Apa kabar gitu ya Oh Oke dia bilang Keren juga Itu loh kapal loh Gue juga biasanya travel ya Ketika gue muda ya Tapi gue udah tua nih Jadi gue bertahan disini Dia bilang ya Oke Ah Dia minta tolong sama kita ya Dia bilang ada istri Apa namanya Ada foto istrinya Di suatu lokasi Dia suruh kita Ambilin buat dia Oke Look for the bench Oke Oke jadi kita disuruh Nyari bench Atau Kursi Dimana dia sering nongkrong Sama istrinya Disitu adalah tempat Dia menaruh fotograf Yang Bisa kita serahkan ke dia Oke oke Gue bakal cek dulu ya Gue rampok dulu ya pak ya Gue rampok dulu Oh ada minuman juga Kita minum ya guys ya Oke nice Ini kamarnya dia Kita ambil dulu barangnya ya Oke lumayan dapet or Dan segala macem Ada tas dia Kita copet juga temen-temen Ada barang kita copet juga Ada selana Gak bisa diambil Ada alkohol Kita ambil guys Ada makanan Kemudian Kain pel Gak bisa Ini gak bisa diambil Oke semuanya udah kita ambil Temen-temen ya Udah kosong Kamar kamu Mohon maaf ya pak ya Saya ambil Mungkin itu ya Lokasinya yang dia masuk ya Ada bangku Tempat dia bersama istrinya nongkrong Bukan ya Bukan Kayaknya top of the cliff ya Kayaknya diatas lagi guys Oke kalian bisa liat Ada gambar ular disini Berarti ada ular disini Gue ada piso sih Dia suruh kita Nyari lokasi Yang ada Bangkunya Disitu dia sering nongkrong Sama istrinya Dan disitu ada Foto istrinya Wah gede banget Ini lokasi Wah itu ada tempat Kaktus banyak tuh Mana Oke bentar ya Kita cari pelan-pelan Cari pelan-pelan Kita jalannya harus pelan-pelan Supaya gak nge-trigger si ular Ini dirt ya Gue butuhnya Sand Oke ini ada Wuh ada anvil Nice Ada rope Ada ladder Wuh banyak sekali barang disini Bapak Ada rope lagi disini Bisa diambil Ini gak bisa diambil Ada paku Banyak temen-temen Ada 4 paku Tambah 4 paku Dapat 8 Eh 2 doang ya Ada Fetilizer juga Nice Kita ambil Ada kayu juga Ada ladder lagi Kita ambil Oke garing kita sisakan disini Semuanya kita ambil Bapaknya kasihan ya Kita rampok secara gak langsung Oke Udah tinggal sendirian Dirampok lagi ya Dirt Oke gak ada apa-apa disini Kita gerak lagi temen-temen ya Oke ada bucket disini Oh bukan Seed ya Needer juga Kita bakal ambil buah disini Ini ada banyak buah temen-temen ya Buah dan Apanya ya Apa namanya Seednya ya Bijinya ya Kita ambil semua Banyak banget Persediaan kita Terima kasih bapak Oke ada fertilizer juga disana Kita ambil ya Mungkin gue bakal bikin Tempat bercocok tanam kali ya Oh itu dia Bangkunya guys Itu bangkunya yang dia masuk Disitu kayaknya ada fotograf Istrinya temen-temen Dia bilang dia udah tua Dan gak bisa pergi kesana Kita bakal pergi kesana Untuk mengambilkan untuk dia Ah betul nih Itu ada fotograf tuh Nah Ini dia foto istrinya Kita ambil ya Nah ada reminium juga disini Kita bakal Balik ke dia Oke nice 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 Kita dapet banyak Persediaan sih Dari lokasi ini Oh disana ada kuburan istrinya guys Kita liat ya Siapa tuh ada suatu nih Kayaknya kuburan istrinya Di atas sini temen-temen Gue liat ada gambar salib disana Nah ini kuburan istrinya Kita ambil ada makanan minuman Ada tulisan ya Staring up at the stars next to you With like Oh dia Romantis banget guys Dia Ngeliat langit Ya liat Bintang Di sebelah Makam istrinya Luar biasa sih Oke Gue gak tau disini ada suatu lagi apa enggak Sepertinya gak ada temen-temen ya Oh ada goa guys Ada goa rahasia Untung aja gue liat temen-temen Oke 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 Kita bakal coba kesana setelah ini Sebentar sebentar Excited banget gue Kita bakal ngobrol dulu Dengan si bapak ya Kita udah menemukan fotografnya Yang dia minta kita Untuk ambilin ke dia Ini ada gambar naga Jadi gue gak bakal lari-lari temen-temen ya Gambar ulur ya Nah kita kasih dia ya What a blessing Let me search my pocket for a reward Nah dia mau kasih kita hadiah guys Oke Oh dia suruh kita ngambilin air Oh Dia suruh kita ke pond You can take the bucket from beside the water through of my porch Oke Two bucket load Oke Dia suruh kita ambil air Kurang asem Ternyata itu tempat ngambil air guys Yang di bawah Ini tempat ngambil air kayaknya Feeling gue Mana tadi lobangnya Ini ya Iya ini Dia suruh kita ngambil air guys Danger keep out Oke bentar Dapet makanan disini kita ambil Ini cara memotongnya gimana ya Oh lewat kiri coy Oh ini rupanya lokasinya temen-temen Oke Ini lokasi rahasia temen-temen Oke kita ambil semua barangnya Nice nice Ada catatan kan disini Gak ada Gak ada apa-apa temen-temen Ini ada lampu kita nyalain Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Oh no Ini apa guys ya Gak bisa diapapain guys Gak bisa diapapain nih Ini ada foto istrinya juga Oke ini gak bisa diapapain guys Ini literally Kosongan doang nih Gak ada apa-apainnya nih Masa set ini Oke gue kira tempat ngambil airnya disini guys Ternyata bukan ya Oh oh Sekarang aku dalam masalah Gue harus keluar dari sini tanpa ketahuan Karena darah gue udah sekarat Ih kabar guys Kita butuh sumber airnya Oh dia ngejar gue nih Ya ampun Oh ini bisa Ini ada telah guys Ini kayaknya gak bisa liat sini deh Oh liat sini Ini kayaknya airnya Kayaknya tempat ngambil airnya nih Wah ini tempat ngambil airnya jauh bener Waduh kacau nih guys Kacau nih guys Dia minta dua Gue minum dulu deh Collect water Oke masalahnya gue kalo pake ini Gue gak boleh lari Gak boleh lompat juga Kalo lompat tumpah dia Jadi gue harus jalan temennya Wah Enak prank gue sama nih kakek tua nih Oke temen temen Kita berhasil Oh kita naik lewat sini ya Bentar bentar Kita gak boleh lompat guys Ini masalahnya Kalo lompat airnya tumpah Dia minta dua Dua ember Ya Lepas ini bisa naik kah Gak bisa guys Kita gak bisa naik lewat situ Bumbu pecel Lepas ini bisa gak Wah gak bisa kedengeran lagi sama si bumbu pecel Sabar 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 Aduh Jangan nabrak Batu Pecel lele Pecel lele Bentar guys ya Kita gak bisa naik nih Bentar 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 Gimana cara naiknya bambang Oh liat sini Oke 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 Optimis 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 Kita bisa guys Kita bisa guys Bisa 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 Optimis optimis Dua baket ya Agak berat nih misinya temen temen Gue gak nyangka seberat ini misinya Sebentar nih sebentar ya Oke Baru dapet satu Ember Kita butuh satu ember lagi Nah btw darah kita kan sekarat nih Nah Satu lagi ya Sabar ya bro Gue ngisi darah dulu bro Gue ambil bandage dulu Kita ambil bandage guys ya Oh kita pake ini aja deh Tuh dua Nah darahnya penuh tuh Oke kita ambil satu kali lagi temen 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 ya Baket satu baket water lagi ya Ternyata yang di dalam goa itu adalah Ruangan rahasia dia guys Sedangkan tempat air Yang disuruh ambil minum itu Dia di Situ Tadi gue gak baca Disini ternyata Oke Guntung dia agak jauh ya Kita ambil lagi airnya Gue punya knife Nanti kalo dia macem-macem Gue coba bacok lagi ya Oke kita ambil air ya Masalahnya kalo kita dikejar sama dia Kita harus jatuhin air coy Ya kan dia udah tau gue disini ya Gak tau sih dia gak tau gue disini sih guys Tapi gue gak boleh sampe ketahuan sama dia Karena gue gak boleh lari Kalo lari tumpah coy Sabar 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 coy Sabar coy Wah keliatan coy Maaf om maaf om Sembunyi 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 Wah ini kayak main game-game Itu ya game-game yang HP itu ya Sembunyi jangan sampe ketahuan Sabar sabar Gue denger dia menjauh guys Kita ada kesempatan berkeluar nih Nah sama kayak tadi Kesempatan nih Oh iya pas Dia kayak ada routernya gitu loh Nyaris nyaris Oke 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 Kita berhasil guys Dua kali ya Kita Ambil air ya Kita kasih ke bapak ini Kita liat apa hadiah dari bapak ini Harusnya bapak ini kasih kita sesuatu sih guys Logikanya Oh ini bisa tebus kesana juga ya Eh salah 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 Ini ada batu gak apalah Jadi kalo dia ngeje batu Dia kayak ngundang si Ulernya temen-temen ya Jadi kita gak boleh ngeje batu Kalo kita deket-deket sana Nah loh Merinding gue tiba-tiba Kita naik lagi ya Cukup-cukup mengasihkan Cukup mengasihkan Kita bisa menaruh lagi ininya Di atas sana Yee Kita butuh air Untuk si om Oke jangan sampe tumpah ya Kepencet spasi ini Jatuh airnya Ngeselin Oke Ini Gue kasih dua baket nih Jangan banyak alasan kau ya Ini dua baket nih Udah Kebab Let me search for Pocket for Mana hadiahnya mana sih Oh my god Oke kita disuruh Mengairi Oke oke Jadi intinya Dia mau kasih kita hadiah Tapi Ini orang banyak maunya guys Kita dibohongin mulu Kita disuruh Nyirem tanaman dia dulu temen-temen ya Mulai emosi gue Ya udah sabar ya Itu ada tulisannya ya Intinya kita disuruh Nyiramin Nih Cara nyiraminnya gimana bro Ini nih Saplingnya ini ya Oh dia ngajarin kita Cara bersosok tanam guys Nah mantep Udah ya Udah ya Udah gue Siramin ya Wah tumpah Tumpah Gue gara-gara lari Lupa gue Kita gak boleh lari guys Kalau lari tumpah ya Gue udah siramin tuh Apalagi alasan kau ini Nih Mana hadianya Mana hadianya Minta hadianya Aku baru ingin Aku baru ngasih Aku baru ngasih Tumpah Tapi aku Halo halo Kita disuruh Bercocok tanam Ini orang membodoh-bodohi kita guys Kita disuruh Ngambil Ini temen-temen ya Mana back of seatnya Oh ini seatnya Kita kasih ke dia ya Dia nyuruh kita Ngambil bibit Gua kasih bibitnya dulu ke dia Ini udah gue ambil Bumpu pecel I said get To it Maksudnya apa ya Kita disuruh Bercocok tanam sama dia Ya elah pak Kita dibodoh-bodohin sama dia nih Kita kayaknya disuruh Nanam ya Iya kita suruh nanam guys Empat Lima Enam Ini orang Ngerjain kita sih Bener-bener Oke udah gue lakuin Pasti disuruh nyiram sama dia Aku sudah mau manfaatkan kamu Gue juga merasa seperti itu ya Oke Eee Mereka Mereka menemukan di depan airship Oke Jadi intinya dia bilang Eee Kamu bisa bercocok tanam kaktus ya Supaya bisa bertahan hidup Untuk cari makan Terima kasih katanya ya Oke Jadi dia bilang Dia dulunya adalah Pesulap temen-temen ya Dan bisa menghimnotis orang Gue gak terhimnotis sih Gue terpaksa melakukan ini ya Jadi ada enam orang Anggota dia yang Eee Berkeliling dunia Melakukan sirkus ya Gitu doang Oke Kita dikasih Pear seat ini ya temen-temen ya Oke Kita kayaknya dikasih makanan deh sama dia Gak tau lah Intinya misi kita udah selesai temen-temen Dari dia Ini kayak side quest gitu Gue dikerjain dari tadi Kurang asem Jadi proses quest ini adalah Mengajarkan kita Gimana cara bersosok tanam Intinya seperti itu temen-temen ya Jadi gue udah mulai ngerti Oh ternyata bersosok tanam seperti itu Oke Sekarang kita punya air Kita bisa bikin penampungan air guys Oke bang aja bakal coba liat ya Ini dia Research storage Kita bisa bikin penampungan air Kita bakal liat ya Ini untuk nyimpen ingat Ini untuk nyimpen sand Dan gunpowder Ini untuk nyimpen ore Ini untuk nyimpen nail and bullet Bullet Ini untuk nyimpen rope Nah ini dia Kita bakal taruh penyimpenan air guys ya Gue udah mulai emosi nih Bikin dia Oke gue bakal bikin tempat penyimpenan air Gue rampok airnya Oh gue dikasih hadiah di nomor 2 guys Gue baru sadar guys Oke ini ada Gue udah dikasih ini guys Wuuu Gue dikasih ini untuk di depan kap Ini gue Dia udah ngomong tadi Taruh di depan kapal lu Oke gue dikasih patung sama dia temen ya Oke kita dikasih patung Nanti kita bakal coba dekorasi untuk ini Kapal kita ya Gue bakal ambil kap Airnya dia Minta air Gue isi ke tempat gue Terima kasih bapak Oke bang aja baru menyadari Jadi ada tempat penyimpanan Untuk masing-masing barang guys ya Jadi kita gak harus bikin barang Tempat storage sebanyak ini guys Jadi gue bisa ancurin nih setelah ini Oke bang aja bakal coba bikin temen-temen ya Kayaknya gue harus bikin satu ruangan khusus Untuk storage temen-temen Hmm Ribet juga ya Oke sekarang kita bakal bikin Eee Satu lagi Gue bikin ini ya Satu Dua Tiga Empat Kurang nil Gue udah gak ada nil guys ya Gue ada iron inget sih Gue bisa bikin nil bentar ya Jadi gue bikin 5x5 dulu Ukuran dari ini gue Kapal kita Kita bakal Nil Sekarang udah 5x5 guys ya 5x5 Nah dengan ini gue bisa bikin Eee Perkategori Perkategori Kita bikin perkategori aja ya Kita bakal ambil dulu ini barang disini Gue simpen disini dulu bentar ya Oke gue bakal ancurin ini guys ya Bentar Balik barangnya Kita harus ngosongin dulu ya Sebelum kita ancurin Bangga C bakal bangun ini temen-temen ya Tempat penyimpanan untuk masing-masing Ada tempat penyimpanan rope disini Jadi gue nyimpan rope disini aja Gue bakal taruh seperti ini dulu Sementara ya Jadi kita bakal coba perkategori Jadi misalnya gue punya rope nih 11 buah Tambah ini Nah gue bisa simpen seperti ini Oh keren banget ya Jadi kalau kamu tinggal ambil rope tinggal ambil doang Ini bagus Keren 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 Kita bisa bikin penyimpanan lain-lain lagi temen-temen ya Eee Item store Bukan Kita bisa taruh tempat ini ya Untuk nyimpan Nail dan bullet Oke Aduh Gue belum punya nail Tapi gak apa kita taruh aja dulu Ya kita bisa taruh nail dan bullet disitu Kemudian kita bisa taruh penyimpanan apalagi ini Ore and bandage Oke kita butuh wood ya Gue ambil wood Wood gue dimana ya Disini ya Oke gue bakal bikin tempat penyimpanan ore temen-temen Jadi kalau kita punya ore Kita bakal simpan disini Atau yang lain dulu ya Ini wood and inget Nah ini Kita bisa simpen kayu disini guys ya Ini kok gambarnya gambar whisky sih Bentar 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 Disini tulisannya nyimpen Irregular item ya Irregular ya Oh Gue ngerti kita simpen per kategori guys Supaya terlihat itu maksud dari gamenya Gue ngerti gue ngerti Ah gue ngerti Misalnya gue simpen leather juga bisa guys disini Loh ini alkohol palet Kok jadi tempat alkohol sih Ini ngebak ya Bumbu pecel emang dikerjain gue guys Bentar guys Bentar guys Jadi gue udah bikin ini Ternyata ini adalah tempat untuk nyimpan alkohol Oh bisa diganti gambarnya Oke Oke bang aja ngerti guys Bang aja ngerti guys Kita tidur dulu ya Oke Jadi game ini ternyata Nyimpen barangnya seperti ini temen-temen Kita bisa ganti gambarnya Untuk menentukan barang apa yang mau kita simpan disini Misalnya ini kita simpan nail disini Atau kita bisa ganti dengan yang lain temen-temen ya Tekan E atau F Ini nail ya Nah ini kita bisa ganti untuk nyimpan gelas Untuk nyimpan ini 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 Jadi kita bisa taruh per kategori Misalnya gue taruh ini Ladder ya Jadi gue simpen ladder disini guys Tekan apa? Tekan F Nah ada ladder disana Kalian liat ya Jadi gue lebih gampang liatnya Gue gak perlu buka-buka inventory lagi Masuk akal ya temen-temen Oh betul sekali coy Oh gitu Oke gue paham temen-temen Gue paham Asik sih asik sih Oke berarti gue simpan per kategori ya Berarti gue harus punya Ruangan khusus Kayaknya gue bakal bikin off air sih Kita bikin pakar dulu deh Bikin pakar bahannya apa? Nail juga temen-temen Kita butuh nail 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 Dan nail Oke gue udah ngerti Gue udah ngerti Kita ambil dulu ya semuanya ya Ini ada alkohol Kita bakal bikin penyimpanan yang lebih Bagus ya temen-temen ya Gue bakal rapiin per kategori Ini udah penuh ya Kita bakal hancurin aja Oke banget dihancurin Rope-nya kelebihan Kita bakal buang barang dulu ya Ini dirt ya Dirt gue buang aja Rope-nya kita ambil Kita bisa simpan disini ya Keren Oke oke gue ngerti Gue ngerti Masalahnya adalah kita gak bisa Mindahin lokasi dengan gampang Temen-temen ya Gue bakal bikin tempat penyimpanan Kita minum aja langsung dari sini lah Dia betah Gue pengennya bikin per kategori gitu loh Barangnya ini 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 Keren banget itu Kalo bisa kayak gitu ya Oke kita liat lagi Ini untuk simpan yang apa Wood dan inget Ini ore and bandage Kita bisa simpan bandage disini Ini untuk simpan powder Ini sama dengan ini ya Oh iya betul 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 Oke tempat penyimpanan gue disini aja kali ya Kita bisa ganti per kategori guys Kita ganti kategorinya ya Nah misalnya kita nyimpen Leather udah Wood coba ya Wood ya Wood gue udah banyak sih sebenernya Coba ya Wood ya Store Sebanyak apa Oh bisa banyak banget guys Unlimited ya Oke Kita bisa nyimpan 40 wood ya Kita bisa nyimpan 40 wood Oke Maksimal 40 temen-temen Jadi kita gak perlu stok banyak-banyak sebenernya Kita bisa bikin lagi temen-temen Nail gue masih ada 6 ya Oke Wood udah Kita nyimpan apa ya lagi ya Agak relevan ya ini ya Alkohol deh Kita ada alkohol disini Simpan lagi alkohol disini Oke Disini kita nyimpan makanan dan minuman kali ya Oke kita bakal nyimpan makanan dan minuman disini Tapi gak ada minuman disini Adanya makanan doang asem Oke ini temen-temen makanan ya berarti ya Oke nanti kita bakal simpan per kategori sih guys Tapi sedangnya kalo disimpan dengan seperti itu Lebih rapi dibandingkan menggunakan kotak seperti ini Betul gak temen-temen Masuk akal ya Nah masalahnya ini gak bisa dipindah guys Press G to power water skin or equip a water Ah gue buang aja deh nih Gue bakal hancurin aja temennya Oke gue bakal bangun yang lain disini Ini untuk nyimpan nail ya Gue coba simpan nail gimana apa yang terjadi Oh nailnya tersimpan seperti itu Ini gak bisa ganti lagi ya Cuma ada nail doang disini ya Oke 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 lanjut ya Kita bangun yang lain temen-temen Gue penasaran ya Kita bisa bangun yang ini ya Ini Untuk nyimpan ore dan bandage Coba ya coba ya Harusnya disini sih Disini aja Oh bisa nyimpan ini juga guys Bandage ore buah naga Oh menarik ini menarik 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 Oke 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 Gue udah paham Gue udah paham Oke 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 Kita hancurin aja guys ya Dia gak bilang jadi gue gak tau Oke kita ambil semua aja ya Tick ya Masalahnya ticknya harus ngambil satu persatu guys ya Gak bisa ngambil semua ya Kita hancurin dulu ya temen-temen ya Oke jadi kita disini Bikin yang bentuknya seperti ini Gitu kan Nanti disini bentuknya beda lagi Itu aja kali ya Oke jadi nanti bang Ngeji bakal coba rapiin temen-temen Kita bakal explore lagi ya coba ya Sambil jalan kita sambil rapiin Ide bagus ya temen-temen ya Sambil jalan sambil rapiin Ide bagus sih Oke kita bakal belok Ke kiri ya Nyalain Kita kelaparan temen-temen ya Bang Ngeji bakal makan dulu disini Ini ada yang kebuka Ini ada makanan juga Kita makan dulu ya Nah makanan ini kita bisa taruh disini nih Wah rapi banget gini Kayak gini ya Ini kan enak liatnya Iya gak ya gak Oke jadi kalo kita bikin kayak gini Ntar bakal rapi temen-temen Ide bagus ya Berarti hal yang harus gue lakukan sekarang adalah Gue harus bikin pagar dulu nih Biar rapi nih Setelah itu kita bakal bikin lantai Kita bikin satu lantai khusus untuk produksi Satu lantai untuk apa gitu ya Jadi setiap lantai beda-beda Kita sekarang masalahnya di sumber daya sih Menurut gue ya Kita masalah utamanya di sumber daya temen-temen Kita kekurangan nil Ntar dulu kita putar dulu nih Iya ya Ntar tingkat paling atas untuk navigasi Tingkat bawah untuk produksi Kita bikin beberapa lantai Ide brilliant itu Oke oke masuk akal Masuk akal Masuk akal Ntar gue bakal rapiin nih Kita rapiinnya waktu perjalanan aja Supaya nanti kalo kita perjalanan Gak terlalu krik-krik banget Masuk akal ya guys Itu ada item-item Kayaknya itu lokasi yang harus kita kunjungin guys ya Itu ada item Kita bakal belok kiri disini Oke semakin menarik Semakin menarik Masalah utama adalah Kita harus mencari glass atau sand Supaya bisa bikin Produksi nail Setelah itu gue bisa memperbesar kapal gue Dengan sangat-sangat cepat sih Jadi ini nail gue agak ribet temennya Menarik Jadi water skin yang kita temukan Kita bisa tuang ke dalam Tempat air tadi temen-temen Sebenernya Tapi gue masih ragu temen-temen Ntar gue bikin satu lantai Khusus untuk tempat makan aja dia Mana tadi ada titik item Kok ilang guys Itu ya Oke itu lokasi baru sepertinya Nice nice Semakin menarik Semakin menarik Kita dapet hadiah ini Ini harus ditaruh di pagar temen-temen Udah mulai dapet vibe-nya sih Semakin ngerti Semakin ngerti Masalah inventory kita ini penuh banget guys Bingung gue jadinya Ini ada Bibit gue lebih lagi nih Empat buah Ntar gue bakal bikin Oh iya Satu lantai khusus untuk Naruh bibit ya Ini bagus sih itu Oke ini ada lokasi baru guys Iron Cave Oke kita menemukan goa lagi disini Nice nice Mungkin di next episode Sebelum mulai Bang aja bakal rapi-rapiin dikit temen-temen ya Ini semua Kemudian nanti gue bakal Bikin Lantai baru Gue masih nyari nail Nail dan nail Gue lagi stress banget nih Nailnya gak akan ketemu nih Saltpeter ini gue belum tau buat apa Tapi kita menemukan beberapa hal baru Kita juga berhasil membuat Peralatan baru ya temen-temen ya Ini ya Gold pickaxe ya kan Ini bendis nanti kita bisa simpen di lokasi baru Ah ini menarik sih Sekarang gue udah dapet keseruannya sih temen-temen ya Tab ini gak tau buat apa Kita udah punya ini semua ISO juga gue udah punya Tapi belum gue pakai tadi Belum sempet Gagal temen-temen tadi ya Disini ada goa Oke kayaknya Bang Eji bakal mengakhiri episode kali ini Setelah kita Ngeliat goa ini temen-temen ya Jadi next episode gue bakal coba gerak parah sini Gue cek dulu Disini ada apa Kalo gak ada apa-apa Gue langsung gerak aja ke lokasi baru Ini kayaknya goanya guys ya Oke Pendaratan yang cukup baik Nice 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 Inventory kita agak penuh ya Sementara gue bakal simpan di tempat ini dulu guys ya Sementara doang ya Agak ambura dulu Nanti bakal kita perbaiki di next episode Sebelum mulai gue bakal perbaiki dulu Supaya rapi Kita disambut oleh ini Gak ada apa-apa ya Kita masuk ya Goanya harusnya agak beda sih Oke gelap Clear gue masih ada disini Uh ada jembatannya Kita belok kiri dulu temen-temen ya Up ada main orang disini Dapet clear dan dapet rope Lumayan Oh oh Wah ini bahaya nih meninggal Ada tas Uh dapet barang lumayan banyak Dapet clear juga Dapet minum juga disini Oh gak boleh jatuh ya Jatuh meninggal temen-temen ya Oke ini kayaknya goanya banyak jebakan temen-temen ya Goanya ini agak sikit berbahaya Aduh ini ada jebatan Aku kok ngeri-ngeri sedep ya Berkali ini ada jebatannya kayak gini guys Oke kita lihat juga atas Siapa tau ada Oke Uh lumayan banyak guys Lumayan banyak guys Nice 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 Gue bakal jatuhin ini Uh gak kelihatan ya Mana titiknya ini dia Oke dapet iron banyak banget 5 buah temen-temen Uh ini dimana titiknya Ini dia Oke dapet 1,2,3,4 Lumayan Pas banget nih headset gue habis baterai nih Ini titiknya dimana ya Itu dia Oke dapet banyak guys 1,2,3,4,5 Oke kita dapet iron banyak temen-temen ya Oke ini berita baik Ironnya kita cukup banyak Lumayan lumayan temen-temen Kita dapet iron dapet 15 buah lebih kurang Naik ya Oke Lumayan kita dapet 15 buah Kemudian gue juga bisa dapetin Itu ya Gue penasaran tuh guys Yang warna ijo kita belum dapetin guys Gue udah punya sikel nih guys Kita bakal coba ambil ya Yang warna Biru ini loh Aduh ada gambar ini lagi Inventory gue masih kosong kan Oke Kita ambil aloe veranya Kita ambil batunya Kita ambil ini guys Kayak nanas gitu loh Agave Oh ini agave Agave hard Oke 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 Bisa didestilasi menjadi alkohol guys Jadi kalo gue butuh alkohol Gue bisa membangun satu alat Yang bisa mengubah agave ini Menjadi alkohol Nah sekarang kita belum banyak Menggunakan alkohol ya temen-temen ya Tapi gue rencananya Nanti gue bakal rapiin dulu Inventorynya next episode Ketika kita mulai Gue bakal bergerak sambil Merapikan semua ini temen-temen Jadi kita bakal bikin lantai ini Jadi lantai produksi aja Ide bagus ya Ini jadi lantai produksi aja temen-temen Gue bakal mikirkan gimana caranya Supaya rapi Dan nyaman untuk dilihat Jadi kayak saling hadapan gitu kali ya Jadi gudangnya itu hadapan-hadapan Kiri kanan gitu Tempat produksinya disitu kali ya Jadi gudangnya kiri kanan Kiri kanan gini guys Atau gudangnya melingkar Terus tempat produksinya di depan Masuk akal juga sih Gudangnya melingkar gini ya Dari ujung gudang semua Depannya tempat produksi Nanti balonnya di lantai paling atas guys Oke Jadi mungkin kalian kalau ada ide Kalian bisa komen di bawah Kita bakal coba aplikasikan di next episode Terima kasih buat kalian yang nonton Akhirnya Bang Aji udah mulai paham Dengan cara penyimpanan barang yang baik dan benar Kita juga udah bisa produksi nail yang banyak Kita bisa dapetin 10 iron ore Disini kita bisa dapetin Nail lumayan banyak Dan gue masih cari cara gimana mendapatkan glass Untungnya kita dapetin gold di episode kali ini Next gue bakal berusaha Supaya bisa membuat ini guys ya Nail Rick Sampai sekarang masih kekurangan glass doang Glass, glass dan gearbox Oke temen-temen Terima kasih buat kalian semua yang sudah nemenin Bang Aji Di episode kali ini Kita bakal lanjutin lagi Di next episode Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa